Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel aku Jadi ini aku mau sedikit sharing Untuk aktivitas aku setiap pagi Dan kesibukan aku Mengurus dua orang anak Itu anak perempuan aku Yang paling kecil dan juga anak pertama Aku tuh cowok Jadi ini pas aku pertama bangun tuh Pasti mandiin anak aku ya mom Sekarang bulan puasa Jadi yang pertama aku lakuin tuh Pasti mandiin anak aku dulu yang baby Sekarang Alhamdulillah aku udah bisa mandiin sendiri Karena sebelumnya pas baru lahir itu Mertua aku yang mandiin anak aku Tapi sekarang aku udah bisa karena anakku udah Rada gedean ya mom Jadi aku berani Oh ya sebelumnya aku mau ucapin makasih banyak Untuk temen-temen yang udah aktif video ini Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe ya temen-temen Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku Terima kasih Lanjut ke videonya Ini aku lanjut untuk lipet-lipetin baju baby aku Karena kemarin setelah aku angkatin tuh Aku belum sempet untuk lipetin Jadi sesempatnya aja Dan ini karena memang masih pagi Jadi aku sempetin dulu untuk lipetin bajunya Karena aku jadwal mandiin anak aku tuh sekitar jam setengah 8 atau jam 8 Tadi aku udah siapin untuk pelengkapan bajunya dia nanti setelah mandi Jadi sebelum aku mandiin anak aku tuh Aku siapin dulu untuk baju sama pelengkapan abis mandinya dia Dan ini untuk pakaiannya aku taruhnya di seperti ini ya mom Jadi aku belum ada lemari untuk baby aku Jadi sementara aku pakai ini dulu Jadi kalau ada baju dia yang udah kecil Aku pindahin ke tempat yang lain gitu Dan ini tuh baju-baju emang dia pakai sehari-hari Mudah-mudahan nanti cepet kebeli untuk kemarin baby aku Amin Dan ini aku udah selesai Jadi aku taruhnya juga disini ya mom Di tempat meja TV ini Dan ini anak aku udah dikeluarin sama suami aku Karena dia nangis-nangis yaudah kata aku dikeluarin aja Dari kamar mungkin dia juga bebek Karena tadi masih pagi ya mom Jadi aku belum mandiin ya Dijagiin sama suami aku Lanjut ini aku beresin untuk mainan anak aku Biar legaan aja kisian mom di ruang ini Karena ini mainannya tuh kalau dituang semua penuh mom Di ruangan ini Jadi suami aku tuh beliinnya sebanyak itu Sekalinya dituang tuh penuh Lanjut ini aku mau rapiin untuk di meja TV-nya Meja TV-nya gak ada ya mom Karena dia dipindahin di kamar sama suami aku Dan itu suami aku malah tambahin kerjaan aku Malah dia gunting-guntingin kertas Jadi kecil-kecil Kalau kata dia sih Biarin aja Biar ada konten kata dia gitu Kamu tetep aja ya mom Jadi bikin kerjaan gitu Dan karena dia mungkin gak ada kerjaan Jadi aku kasih kerjaan aja Untuk guntingin ini Selana anak aku Jadi benang-benang itu Kayaknya belum kegunting Jadi suruh dia bersihin Biar dia ada kerjaan ya mom Gak nganggur Karena ini dia sambil ngeliatin anak aku juga Karena anak aku udah mulai aktif Jadi dia suka Mau tengkurup gitu ya mom Dan ini anak cowok aku belum bangun Dia masih di kamar Jadi aku masih bisa leluasan untuk beres Dan suami aku juga jagain bibi aku Disini sambil aku Ngobrol-ngobrol sama suami aku Aku juga beresin untuk Sampah-sampah ya mom Itu tadi aku ambis unboxing untuk Ini baju anak perempuan aku sama anak laki-laki aku Tapi untuk videonya terpisah ya mom Biar gak kepanjangan Jadi ini khusus untuk rutinitas aku Mengurus dua orang anak di pagi hari ya mom Gimana kesibukannya Dan ini aku udah beres untuk Rapi-rapiin untuk sampah-sampahnya ya mom Tapi yang kecilnya nanti disapu aja Lanjutin aku siapin untuk mandinya bibi aku Jadi aku mandiin bibi aku tuh di luar Karena di kamar mandi aku tuh sempit banget Jadi aku di luar untuk mandiinnya Ini aku siapin juga untuk Air hangat ya mom Itu aku pake setengah air panci itu Kayak gitu tanahin Dan juga aku isi untuk air ademnya itu sepanci ya mom Lanjut ini aku sambil lagi Untuk nyuci baju Dan ini udah tinggal dikeringin aja Jadi sambil nunggu ya mom Kalau bibi tuh gak bisa nunggu Jadi kerjaannya tuh pasti ada aja Dan ini udah aku tuang Untuk air ademnya tuh sepanci Jadi biar takarannya pas aja ya mom Jadi aku tuh pake itu Dan ini anak laki-laki aku udah bangun Ini aku lanjut lagi untuk lipat-lipatin Tapi aku belum rapiin juga ya mom ke belakang Dan lanjut ini aku mau mandiin anak aku Karena tadi aku udah siapin untuk mandinya dia Lanjut ini aku mau bukain juga untuk bajunya Jadi ini sengaja ya mom aku rekam semua Jadi untuk anak-anak aku aja nanti Setelah anak aku udah besar-besar ya mom Jadi biar kangen aja Kalau ngeliat ini Pas masa dia masih kecil gitu Dan ini anak aku tuh lagi bongong Yang cowok Karena tadi dia bilang mau difoto Dia liat aku lagi direkam Dia pikir tuh aku lagi foto ya mom Dan ini anak aku ngemperin adeknya Dan dia ajak ngobrol gitu Ajak bercanda Jadi aku sengaja ya mom Untuk bikin video ini Buat kenangan-kenangan juga Gimana nanti dia pas besar ngeliat Jujur ya mom Kalau aku tuh belum bisa ngurus Langsung dua anak seperti ini Jadi aku tuh masih dibantu sama suami aku Sama mertua aku Dan kakak ipar aku Jadi aku tuh jarang banget untuk Ngurusin ada dua orang anaknya tuh di rumah langsung Jadi pasti salah satu yang aku urusin di rumah Karena kalau ada dua-duanya gitu Kakaknya tuh suka iseng gitu ya mom sama adeknya Karena memang dia belum ngerti Masih kecil gitu Jadi kayak susah Suka gangguin adeknya gitu Makanya aku tuh suka minta tolong Untuk Pasti abangnya tuh main ya mom sama neneknya Jadi adeknya tuh aku yang ngurusin Nanti kalau misalnya abangnya mau mandi atau makan Nanti gantian untuk adeknya tuh dipegang sama neneknya Atau suami aku Baru aku ngurusin abangnya Seperti itu Jadi kalau Aku ditinggalin dua anak ini di rumah Aku tuh kayak belum bisa gitu ya mom Aku sih salut banget untuk bunda-bunda Yang apalagi yang udah punya anaknya tiga Itu masih kecil banget Dan bisa ngurusnya sendiri Karena memang jauh dari orang tua gitu Atau saudara ya mom Dan tadi anak laki-laki aku tuh Pergi ya mom Karena dia tuh Nggak mau Dia tuh kebawaan Karena ini anak Bibi aku tuh Dia tadi habis Eh eh gitu Jadi Kebawaan Dan dia tuh pindah ke kamar Pas di kamar tuh dia ternyata muntah gitu ya mom Dia tuh emang nggak Suka bau-bauan gitu Gampang banget untuk Gampang banget untuk Buntah gitu ya mom Kalau nyium-nyium yang bau Dan ini insya Allah Anak aku tuh aku tinggal Dia tuh udah tengkurup aja Untungnya nggak jatuh gitu ya mom Dan dia tuh pegangan gitu Jadi aku tuh aku tinggal ke belakang Tadi aku matiin air gitu ya mom Karena udah mateng Dan aku lupa untuk ganjil Dan dia tuh udah aku ganjil gitu ya mom Biar dia nggak bisa tengkurup Dan ini lanjut Aku tuang aja Karena tadi aku buru-buru ya mom Karena aku ninggalin baby aku tadi di kamar Eh di luar maksudnya Sendirian Jadi aku takut Dia tengkurup Ternyata dia benar tengkurup ya mom Dan ini suami aku tuh abis Nggak bersihin Muntahannya anak aku Karena tadi pake elap gitu ya mom Untung bersihinnya Jadi aku ambil elap baru lagi Dan itu untuk elap yang Tadi bekas membersihin Yang anak aku tuh Aku taruh luar aja Nanti biar Elap kotor Aku cucinya sekalian gitu ya mom Jadi aku nggak mau untuk Taruh di dalam gitu Karena memang nanti embernya juga kepake Lanjut ini mau dipel juga Sama suami aku Jadi kita babi tugas gitu ya mom Suami aku tuh ngurusin yang Anak pertama aku Dan aku juga lah Ngurusin yang Anak kedua Jadi ini lanjut Aku mau mandiin Untuk baby aku Jadi seperti ini ya mom Aku kalo mandiin Aku ngeliat di bumbu Aku kayak gini Untuk mandiinnya Jadi aku ikutin aja Tapi disini aku Langsung aku pake sabun gitu ya mom Di atas ini Karena aku belum kuat Untuk Langsung pake sabun Di baknya gitu Karena nahannya juga lumayan berat ya mom Jadi untuk Setelah aku sabunin Ke bagian depannya Baru aku Bersihin di bak mandi ini Baru aku Pake sabun lagi Di bagian belakangnya Pundaknya dia gitu Dan aku bilas lagi Dan ini udah selesai Aku mandiinnya Dan lanjut aja ini Aku pake anduk Seperti ini ya mom Dan ini Masya Allah Baru aku taruh sebentar Dia udah tengkurup lagi ya mom Karena memang anakku tuh Dari usia 12 Dan setengah tuh udah mulai tengkurup-tengkurup gitu Jadi sekarang dia udah Ahli banget tengkurup Tapi emang belum bisa balik lagi gitu ya mom Jadi ya lumayan Sedikit riwa aja Kalau dia udah gak bisa Diem tengkurup gitu ya mom Pake bajunya Tapi Gapapa itu Jadi bagus ya mom Untuk perkembangan dia itu Udah Udah keliatan gitu Karena dia udah bisa tengkurup Lanjut aja nih Aku mau pakein baju dia Gapapa ya mom Ini mohon maaf aku Videoin aja Kalau bunda gak suka Atau Itu bisa dicepetin aja Untuk videonya ya mom Jadi ini memang Sengaja aku rekam Karena untuk Penanganan aku Aku aja nanti Lanjut Ini aku pakein pempes Sebelum aku pake pempes Pasti aku pake bibit krim dulu ya mom Atau krim Krimnya untuk Pake diapus gitu Lanjut Tadi setelah Pake diapus Aku pake minyak tulang juga Lalu aku pakein Kaosnya Kaos dalam gitu ya mom Setelah pake kaos dalam Aku pakein handbody Untuk tanganin juga kakinya Jadi lumayan banyak juga ya mom Untuk perkembangan baby ini Lanjut ini aku pakein Selananya dia Jadi memang seperti ini Untuk Step aku pakein baju Anak aku ya mom Aku tuh pakein baju Dia tuh terakhir Karena dia tuh paling Kerenky banget Kalau udah dipakein baju Pasti dia nangis Dan jangan lupa untuk Sambil pakein baju tuh Kita ajak ngobrol Memang biar dia lebih lama Antang ya Karena Kalau baby itu pasti Gak getah lama gitu ya mom Untuk tiduran seperti ini Jadi sambil kita nyanyi Ingin atau kita Ajak ngobrol Dia pasti akan lebih lama Antangnya gitu Dan tadi setelah Pakein celana Aku pakein Vakum untuk di bajunya Jadi aku pakein Vakumnya tuh sebelum Dipakein ke badan ya mom Jadi aku pakein dulu Baru aku pakein Ke badannya dia Dan Lalu tadi Ini udah selesai semua Aku juga tadi pakein baby cream Dia juga Untuk dimukanya Dan ini aku udah selesai Dan aku langsung rapiin juga Aku taruhnya juga di Bawah meja ini ya mom Di meja TV Jadi biasanya setelah aku Selesai mandiin Untuk anak aku yang kedua ini Aku kasih suami aku ya mom Yang jagain Jadi aku lanjut Untuk ngurusin anak aku yang pertama Sama untuk mandiin dia juga Dan ini Karena tadi kakak ipar aku tuh Dateng emang untuk Mau Jemput anak aku Jadi ajak main gitu Jadinya untuk baby aku tuh Sama kakak ipar aku sekarang Jadi ini aku sebelumnya Mau refill tisu dulu Karena udah abis Jadi lumayan boros juga Emang untuk tisu Karena anak aku tuh udah Mulai makenin tangan gitu Jadi Sering basah gitu Emang tangan sama pipinya Jadi sedikit boros Selanjutnya aku rapiin Untuk kasurnya dia Karena gak ditidurin Jadi aku lipat aja Biar gak kotor Atau berdebu Lanjutin aku juga Untuk mandiin anak aku Yang pertama Jadi Seperti ini nih Seperti ini Yang memutus kegiatan aku Setelah selesai mandiin Anak yang kedua Lanjut yang pertama Dan aku gak reket ya mom Untuk mandinya Lanjut aja Ini aku udah selesai Mandiin dia Dan ini Aku minta tolong Sama suami aku Karena aku kamar tadi tuh Miu muntahan anak aku tuh Masih kecium gitu ya mom Jadi aku minta tolong Untuk dipelin Sama suami aku Dan ini pertama Dia mau sapu dulu Jadi aku nunggu dulu ya mom Aku abis mandiin anak aku yang pertama Jadi aku nunggu Untuk suami aku nyapu dulu Dan lanjut ini Aku pakein baju Untuk anak aku Jadi sebenernya Aku juga bisa minta tolong Sama suami aku ya mom Kalau aku lagi sibuk untuk Mandiin anak aku yang pertama ini Tapi gak tau kenapa Kalau dimandiin sama suami aku tuh Kayak makin lama Apalagi dipakein baju Anak aku tuh gak mau Dimandiin dan juga dipakein baju Sama suami aku Aku juga gak tau kenapa ya mom Kalau terpaksa banget tuh Jadi malah makin lama Emang pernah dimandiin sama Suami aku Terus dipakein baju juga Anak aku tuh kabur-kaburan Dia tuh gak mau Sama suami aku Jadi gak tau kenapa Kalau dimandiin atau dipakein baju Sama aku tuh Dia anten banget Dia diem Tapi kalau sama suami aku tuh Dia kabur-kaburan Ada yang sama Sium sama aku Kalau anaknya dimandiin Atau diurusin sama suami Atau sama ayahnya Dia tuh kayak gak mau gitu Malah kabur-kabur Tapi kalau sama kita tuh Kayak nurut gitu ya mom Ante Gak tau dia takut Atau gimana ya mom Jadi untuk sekarang tuh Rutinitas aku Untuk pertama kali tuh Mandiin anak-anak aku ya mom Karena aku tuh Kalau udah mandiin anak-anak aku tuh Aku udah tenang Untuk kerjain yang lain Karena nantinya Kalau anak aku udah mandi tuh Dia mau main Atau mau Diajak pergi gitu kan Udah rapih gitu ya mom Dan juga Udah bersih Enak aja untuk diajak Perginya Tapi kalau Belum mandi gitu Kayak gak enak aja Kalau dimandiin sama Orang lain gitu ya mom Jadi aku tuh Lebih senang aja Untuk anak aku tuh Dimandiin sama aku Dan untuk Anakku yang pertama tuh Palingan dia Setiap bangun tidur tuh Pasti minta susu ya mom Jadi Untuk Puritnya dia tuh Gak kosong Jadi kalau dia main pun Karena tadi dia udah minum susu Nanti untuk agak siangan Baru saya aku masak Aku swapin dia untuk makan Tapi kalau Pagi tuh pasti dia udah Kenyang minum susu gitu ya mom Kalau aku kasih yang lain juga Dia pasti gak mau Dan ini aku lupa Untuk matiin HPnya ya mom Jadi Suami aku gak tau Kalau ini masih direkam Jadi Gak apa-apa deh Lumayan Jadi Ini tuh dia lagi ngepel gitu ya mom Dia abis nyapu Dan langsung ngepel Dan aku suruh Anak aku yang pertama itu Di kamar Dan lanjut Ini aku mau jumur baju Yang mom tadi Gak semuanya aku record Biar cepet aja Ini Sebagian lagi Yang belum aku jemur Yang ini tuh Gak aku keringin gitu ya mom Karena ini baju baru Yang baru aku beli Jadi takut luntur gitu Makanya aku pisahin Dan gak aku keringin Dan biasanya Setelah aku jemur baju ini Aku masak Dan juga langsung mandi Tapi gak aku rekot tenang Karena takut kepanjangan Jadi sekian dulu Untuk video aku hari ini Terima kasih yang udah nonton video aku Sampai habis Jangan lupa di like Comment dan di subscribe ya teman-teman Terima kasih Bye